Kemudian di Perang Yarmuk, Perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khotol Nah Umar bin Khotol waktu jadi khalifah Beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyur dan terjadi dua perang besar Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romali Wilayah Syam, gitu kan Nanti akan beruntuh yang Palestine masuk Islam, gitu kan Syria, Libanon, ya Libanon, Jordania Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah Perang Yarmuk nih, gitu kan Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk Ini menakutkan negeri Syam, dan nanti juga menakutkan Mesir, gitu kan Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam Dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan Dari sini masuk ke Turki, tapi awalnya di Perang Yarmuk namanya Perang Yarmuk ini, itu Umar bin Khotol mengatur strategi perang Luar biasa, menyerang utara Jazirah Arab Karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadud bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh Gitu kan, karena sudah laut lepas Yang ada adalah wilayah Bertimurnya Jazirah Arab Asia Tenggara Irak, Iran, Afganistan, Cina Sampai kita di Indonesia, gitu kan Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab Dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam Maka Umar bin Khotol mengatur strategi Membagi dua pasukan Pasukan yang pertama dipimpin oleh Ambr bin As Menuju ke Mesir, dan juga negeri Syam Dan nanti akan terjadi Perang Yarmuk Pasukan yang kedua, itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab Mulai Irak, Iran, Afganistan, Rusia, semua itu disisir Dan dikenal dulu dengan negeri Persia Di sini ada Perang Khadisia namanya Ada dua perang, ini jangan dikupai namanya Perang yang luar biasa Perang Yarmuk dan Khadisia Perang Yarmuk ini Dihadiri oleh Zubair berawang Sebagian hari sejarah mengatakan Setelah Yarmuk berhasil menang Zubair menyusul ke Khadisia Dua-dua peperangan dihadiri Tapi luar biasa Perang Yarmuk ini Dan Perang Khadisia Perang terbesar dalam sejarah Islam Karena jumlah muslimin Yang dikirim oleh Umar bin Khotol bersama Ambr bin As Empat ribu orang Empat ribu orang Empat ribu orang ini Akan menghadapi Pasukan Romawi di negeri Syam Dua ratus lima puluh ribu Dua ratus lima puluh ribu orang Gitu kan Empat ribu Gitu kan Ini luar biasa ya Tidak ketemu jumlahnya Sekali lagi ya Dua ratus lima puluh ribu Ketemu dengan empat ribu Gitu kan Jadi ini kurang lebih Satu setengah persen dari jumlah Pasukan musuh Bukan sepuluh persennya ya Karena kalau dua ratus lima puluh ribu Sepuluh persen berarti dua puluh lima ribu kan Ini empat ribu saja Cuma satu setengah persen dari jumlah Pasukan musuh Pasukan musuh ini Berangkat ke sana Waktu Ambr bin As Ladi Allah'u melihat Kayaknya Mesir Sama negeri Syam ini Susah ditembus dengan empat ribu orang Gimana caranya Dilihat kekuatan musuh Mata-mata bermasuk Sudah kesana sini Lihat ini gak bisa Ini negara besar Ini bukan main-main Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk Kalau Foresin takluk Semua negeri Syam Bahkan Turki bisa takluk Gitu kan Maka ini pintu yang harus berhati-hati Ambr bin As Terkenal sekali Dengan kecilian dalam strategi peran Maka bila kirim surat kepada Umar Ya ambil mohon ini Begini kejadiannya Tapi kita sudah tahu Di awal-awal kisah Umar Yang saya sampaikan Unik semua kisah Umar Luar biasa gitu Umar bin As Mengirim Kenapa Abul bin As Bilang ya ambil mohon ini Kami kayaknya tidak bisa Melawan dengan empat ribu Tolong kirim kepada kami Bala bantuan Minimal Minimal Memenuhi Apa yang telah Nabi S.A.W. menjanjikan Karena ada hadis Nabi Bunyinya apa Umatku Yang terkumpul Dua belas ribu orang Pasukan jihadnya Tidak akan pernah Tergalahkan Hadis Nabi Jadi selalu sahabat Jadikan patokan Dua belas ribu Dua belas ribu Pasukan dua belas ribu Maka Umar bin As Ingin mengejar target itu Tidak usah lebih dari Dua belas ribu Walaupun pasukan lebih banyak Dua belas ribu Nabi sudah janji itu Kirim solat kepada Umar Apa yang terjadi Umar bin Khattab Menemukan di Madinah Tidak cukup pasukan Mana caranya kirim Ini sana empat ribu Kirim lapan ribu Lapan ribu Tidak cukup di Madinah Apa yang terjadi Umar bin Khattab Mengirim empat ribu orang Empat ribu orang ini pun Diiklanin nih Siapa yang mau jihad Kesana Gabunglah semua sisa Masyarakat Madinah Empat ribu orang Lalu Umar bin Khattab Mengirim bersama empat ribu Itu empat orang Empat orang Lalu menulis surat Kepada Umar bin As Wahai Umar bin As Aku telah mengirim Kepadamu Delapan ribu pasukan Empat ribu pasukan Yang ribu Empat ribu personil Dan ada empat orang Bersama mereka Yang satunya sama Dengan seribu orang Jadi sama saja Empat ribu nih Ini luar biasa nih Dan empat orang Yang ini disebutkan Dalam kisah Pimpinannya adalah Zubayr bin Awam Ini satu orang Oleh Umar bin Khattab Dianggap kekuatannya seribu orang Luar biasa nih Ada pasukan banyak seribu Tapi malas Takut Pengecut Suruh naik benteng Gak mau Malam-malam gak mau perang Takut Begitu jihad sepundi di bawah kolom Kayak sebagian orang Allah wa'alam siapa ini Tapi begitulah Tapi ini Zubayr bin Awam Apa titah jihad Langsung di depan Ini bukan sembarangan Orang seperti ini Luar biasa Kata Umar Dan saya ingin bersama Empat ribu itu empat orang Yang kekuatan mereka adalah Empat ribu Sebab setiap orang Jantar mereka punya kekuatan Seribu orang Tentu disini disebutkan Oleh sebagian Tentang siapa saja Orang-orang itu Tapi yang jelas Mereka adalah Pimpinannya Zubayr Ibn Awam Sebagian Disebutkan Bahwasannya yang dikirim adalah Zubayr Pimpinannya Kemudian yang kedua Migdad Migdad ini tadi yang saya bilang juga Sahabat Nabi yang mulia Ini juga orang yang sahabat Pemberani Tidak ada bahasan sendiri Tentang dia ya Ini memang Ubadah juga hitung kekuatannya Seribu orang Kemudian yang ketiga Ubada bin Samid Ubada bin Samid Termasuk sahabat Nabi yang pemberani Dan juga dia ahli faraib Kemudian ada Maslama bin Makhlat Maslama bin Makhlat Ini juga Tentu ada Bahasan dari sahabat-sahabat yang muda Yang kita akan sempurnakan Karena Bahasan kita kurang lebih Seratus sahabat nanti Insya Allah Tapi kita hari ini Baru masuk yang ke-enam Semoga Allah memudahkan Ada sebagian Ahli sejarah mengatakan Yang keempat itu Bukan Maslama Tapi Kharijah bin Hudhafah Jadi Ini sempat orang sahabat Yang terkenal Yang diutus oleh Umar bin Khattab Rikas cerita adalah Waktu tiba pasukan tersebut Untuk penakukan Mesir Maka ternyata Amr bin As ini Kan itu miring surat ke Madinah Lama Dari negeri Syam Dari wilayah perbatasan Mesir Ke Madinah Itu bisa sebulan Jalan Ngantar surat Balasan Umar bin Khattab Menyiapkan pasukan Balik ke sana lama Dan ternyata Tuzubair bin Awam Tiba Di wilayah Mesir Yang akan diterima oleh Amr bin As ini Itu Amr bin As sudah mengepung Selama 7 bulan Gak berhasil-berhasil Jumlah pasuknya cuma 4 ribu Tapi ngepung Berhasil mengepung gitu kan Begitu Zubair bin Awam datang Tanya Amr bin As Ada apa nih Kita belum bisa tembus Tanpa banyak ngomong nih Zubair bin Awam langsung Tarik beberapa temannya Naik udar Kelilingin benteng itu Dikelilingin semua Jadi lihat kondisinya Disebalin orang-orang di sini Dilihat sama Keputatnya dimana nih Gitu kan Orang-orang yang di atas ini Yang musuh-musuh yang tadi Siapin panah Kalau ada yang mau coba Lihat ini Pasukan sedikit segelitir 5-6 orang Tapi kelilingin Kelilingin benteng itu Semuanya Dan Amr bin As Tidak punya strategi ini Awalnya Begitu selesai Ternyata Zubair bin Awam Untuk kelilingin Dia cari Celah manim Yang bisa naik di tembok Begitu selesai Dia balik Dia bilang sama Amr bin As Izinkan saya Untuk bisa tembus benteng Ketamur Kalau bisa silahkan Gitu kan Sudah 7 bulan Kita tunggu Gak bisa-bisa Dia bisikin 5 orang temannya Cuma 5 orang Kalau kalian dengar Pakbir saya Ikut dari belakang Gitu kan Teman-temannya Sudah tahu Zubair bin Awam ini Taruh tangga Yang mereka buat ke kita Sekarang ini Tangga kayu Memang zaman dulu Kalau mereka menyerang tembok Mereka taruh tangga Mereka naik Ya nasib-nasiban Kadang-kadang dari atas Dipanahin Kadang-kadang dilemparin Timah panas Seperti lumpur panas Bukan timah Lumpur panas Dipanasin terus Untuk menjatuhkan musuh Tapi seperti itu Seperti mana Awam ini Membiarkan pasukan Tetap berdiri Musuh ini mengira Bahwasanya Musuh ini belum menyerang Maka dia cari Sisi tembok yang kosong Lalu dia naik sendirian Begitu dia naik sendirian Dia naik kemudian dia bunuh Beberapa orang di atas itu Kemudian dia takbir Allahu Akbar Kemudian 5 orang naik nih Naik semua Begitu naik Mereka 5 orang ini Masuk bobrak abrik di dalam Sampai berhasil Membuka pintu gerbang Hari pertama tiba Yang tadinya Ambul berangga sudah 7 bulan ngepung Gak bisa-bisa Hari pertama tiba Sudah tembus benteng Akhirnya Mesir takdur Sampai kata ulama apa Yang panin pahala Masyarakat Mesir dan Afrika Subhanallah bin awal Ada orang Karena keberanian ini Tembus benteng Masuk Islam Sampai sekarang Mesir Muslim Negeri di sebelahnya semua yang Taklum selain itu Tunis Jazair Maroko Kemudian kebawa semua ya Itu semua masuk Islam Justru kenapa itu jadi Mesir Subhanallah bin awal Hanya karena keberanian yang luar biasa Yakin tentang janji Allah Menembus sendirian Karena dia tahu dia mati syahid Mati Mati syahid gitu kan Tapi kalau dia tidak mati Berhasil biasa Menembus Dan semua orang akhirnya Yang di Mesir dan di Afrika Saat masuk Islam Dan sampai ke apapun itu terjadi Subhanallah bin awal Panin pahalanya Hanya karena kiprah yang luar biasa Di beda jihad Makanya kalau Allah mudahkan Allah subhanallah mudahkan jihad ini Jangan tunda Ada kesempatan mati Langsung saja gitu kan Tuh ajalah akan datang gitu kan Dan ini punya kiprah Atau Allah akan memberikan Kemenangan ke tangan kita Taklum Mesir Pindah ke Ini bukan perang Yarmuk ya Ini kita belum bicara perang Yarmuk Ini masuk ke taklumat Mesir Sekarang kita akan bahas kiprah Subhanallah di Yarmuk Yarmuk ini Dari Mesir Menyerang ke negeri Syam Palestine Yardani Ini perang Yarmuk disitu Disitu dulu ada Kekuatan orang-orang hum Orang Romawi Mesir juga sama ya Dulu itu juga Dipimpin oleh mereka Taklum Mesir Lalu mereka kesana di Yarmuk Nah di Yarmuk ini Ada punya Kisah juga tersendiri Ada beberapa sahabat Untuk pasukan muslimin Yang jumlahnya tadi Sekitar 8 ribu orang Menuju ke Kanca peperangan Yarmuk Di benteng orang-orang Romawi Ternyata sudah ditunggu nih Orang-orang Romawi Orang-orang Romawi itu Menyiapkan 250 ribu pasukan Dan Supaya mereka Tidak lari dari kanca peperangan Oleh Raja Romawi Waktu itu Pasukannya Yang dekat benteng Itu dirantai tangannya Satu sama yang lain Dikkat dengan rantai Jadi yang tangannya Tangan satu pegang pedang Tangan satunya dirantai Gitu kan Ini 250 ribu orang Jadi ada Sekian 50 ribu 70 ribu orang Kalau saya tidak salah Itu diikat rantai Ada pasukan pedang Ada pasukan kuda Ada pasukan pemana Dibagi-bagi 250 ribu orang Begitu tiba Di kanca peperangan tersebut Langsung saja Peridak musuh bersama Lihat pasukan ini Ini 8 ribu Ini 250 ribu nih Dia gak nunggu nih Lihat pasukan Langsung datang ke depan musuh kita ini Peridakunya sama Mondar-mondar depan musuh Terus Sambil ayuhkan pedangnya Tunjukkan kemahirannya Depan Tinggal tunggu takbir Diserang sama dia Temannya rupanya Yang 5 orang tadi Yang memang dia bentuk tim itu Yang bantu dari dia Waktu tembusin benteng di Mesir Itu sempat bilang Wahai Zubair Kenapa kau tidak tembus aja mereka Supaya kami juga ikut Kata Zubair Saya takut kau tidak Kalian tidak mampu Nanti ikuti di saya Bisa gak Kalau saya tembus ini Kalian ikut gak Oh kami bisa Kata mereka Baiklah Tanpa tanya Zubair bilang Allahu Akbar Masuk Dia masuk sendirian Ini yang lain mau masuk gak bisa Kan musuh banyak ini 250 ribu orang Berapa puluh ribu orang Sambil tembus Zubair sendiri nembus tuh Nembus sampai ke dalam Sampai ke ujung Sampai ke pintu gerbangnya Romawi Terus dia kembali lagi Nyatakan lagi dari belakang Sampai kembali lagi ke muslimin Gitu kan Tidak cukup disitu Setelah kembali Dia bilang sama teman-temannya Mana kalian ini Yang 5 orang tadi Mana kalian Mereka bilang Kami mau coba sekarang Allahu Akbar Masuk lagi Zubair tembus mereka tertahan Begitu Musuh sedusin pedang Pada berhenti yang 5 orang ini Zubair masuk lagi terus Sampai ke belakang Kembali lagi Dua kali Gak terbunuh Gitu kan Sampai waktu dia mau keluar Yang kedua kali Dipegang tadi kekakannya oleh musuh-musuh Dikeroyokin Sampai ada yang tebasin pedang Nah disini Dia sempat kena tebasan pedang Di pundaknya Tadi kita bahas Ada tiga tebasan besar Di pundaknya Yang sampai Anaknya Zubair Anaknya Urwa mengatakan Kalau saya masukkan Jadi saya bisa masuk Kena dalamnya Dua di beder Dan satu di Yarmu Di perang ini Gitu kan Ditebas Tapi dia tidak mati Habis Allah Tapi seperti itu Laki perangnya Sangat luar biasa Dan ternyata Perilaku Zubair yang dua kali Menembus itu Betul-betul mematahkan Semangat orang lumawi Gitu kan Ini satu orang begini Dan itu kelihatan Dikannya Jepang perangannya satu orang Ini belum yang lainnya nyerang Baru ini saja sudah begini Baru ini saja sudah begini Baru ini memang Cuma satu orang Tapi seperti itu kan Satu orang saja begini Apalagi yang lainnya Jadi ini subhanallah Dalam strategi perangnya Memang begitu ya Sedikit saya berikan Nanti ada kisah dari Abu Ayyub Al-Ansar Abu Ayyub Al-Ansar ini Umburnya panjang Dan beliau sampai Kalau tidak serah Umur 100 tahun Beliau mengetahui Hadis Nabi SAW Yang berbunyi Pasukan yang menyerang Konstantinoval Turki sekarang ya Konstantinia Itu akan diampuni dosanya Maka Setiap ada penyerangan Pasti Abu Ayyub Al-Ansar Pasti zaman Yazid ibn Muawiyah Khalifah kedua Setelah Di dalam binasi Umawiyah Setelah ayahnya mati Muawiyah bin Nabi Sufyan Maka Yazid Bentuk pasukan Dan Abu Ayyub ikut Abu Ayyub itu umurnya Sudah 100 tahun Pas Sudah depan benteng Besok mau menyerang ini Abu Ayyub bilang sama Yazid Wah Yazid Saya sakit nih Saya rasa sakit Kalau saya meninggal malam ini Jangan kubur jenazah saya Kecuali depan benteng mereka Disana kubur saya Jangan disini Kalau saya mati Bawa jenazah saya pikul Jenazah pun dipikul Pokoknya kubur saya Di depan pintu berupa mereka Maka Yazid baiklah Ini kan kalau meninggal Ternyata butuh meninggal Di mana malam itu Waktu meninggal malam itu Ya sih Jalan kan masyiatnya Kan pasukan mau nyerang nih Pokoknya nanti Kalau sudah berhasil Sampai depan benteng Terkubur disitu Walaupun tidak menang Dikafani Dipungkus Kemudian dipikul Ternyata Subhanallah Hikmah yang luar biasa Waktu pasukan muslimin Sebelum menyerang Jenazah wajib Ditaruh di bagian depan Dipikul sama sebagian orang Yang satu pegang pedang Satu pegang pikul jenazah Ada mata-mata musuh Dari kosan-teman lagi masuk Pakai baju umat islam Masuk Terus dia tanya Sama orang disitu Itu siapa itu Jenazah siapa Ini dikira orang muslim Bagaimana mata-mata Kata si muslim Itu Abu Yub Langsalis sahabat nabi Kata si mata-mata ini Kenapa kok Tidak dikubur Dia bilang tidak Dia mau dikubur Di depan benteng sana Mata-mata ini Kurang sampaikan kerajanya Ini yang kita lawan Pasukan gila Orang matinya aja Mau berperang Apalagi orang hidupnya Luar biasa ya Jadi Peran-peran seperti ini Ternyata Keberanian yang luar biasa Karena tahu janji Allah Luar biasa Membuat Penyebab kemenangan Dan memang itu Memang-memang dibutuhkan Jadi keberanian Yang sepertinya dibutuhkan Bukan berani nampar istri Bukan berani Mukul-mukul orang Kalau lagi utang Bukan itu Dikancah peperangan Bukan sombong Karena atasan Kepada bawah Itu tidak ada dalam Islam Tapi yang benar itu Dikancah peperangan Tunjukkan di jalan Allah Untuk mata Untuk mati syah Itu pelajaran yang besar sekarang Para sahabat mengatakan Zubair benar-benar adalah Seorang kesatria Yang mengagumkan Saat sahabat-sahabat lain Menahan diri Dan mereka tidak kuasa Untuk menembus Maka Zubair menembus semuanya Tidak ada yang tidak menembus Oleh Zubair radiyallahu Dan dia tidak pernah merasa Takut sedikit pun Pada saat menembus Musuh-musuh tersebut Al-Hafid ibn Kathir Mengatakan Rahimahullah Dalam buku sejarah beliau Az-Zubair berangkat ke Syam Sebagai mujahid Dia ikut dalam perang Yarmu Sehingga Komus ini merasa bangga Dengan kehadirannya Disana dia membukukan Kepala Kepala awanan yang cemerlang Dan semangat juang yang tinggi Dia menyusup ke barisan Tentara Romawi Dua kali Dan mempulak Kurandakan mereka Dari awal sampai akhir Sendirnya Kita bisa berikan gambar Luar biasa orang ini Radiyallahu Semoga Allah berikan kita Seperti beliau ya Ini orang yang luar biasa Kemudian selanjutnya Adalah Saatnya untuk menutup kisah Tentunya ya Karena perang terakhir Radiyallahu Ini di kasus ya Perang Jamal Dan ini sudah saya sebutkan Di zaman Atau pada saat Membahas tentang Ali Radiyallahu Tentu Subirban Awam Sama dengan Talha bin Ubaidillah Mendapatkan janjian mati syahid Dari Nabi SAW Tapi ternyata Bukan mati syahid Di tangan orang-orang kafir Tapi justru mati Syahid Terbunuh secara zalim Dengan orang-orang Yang mengaku Islam Dari kelompok khawarij Dari kelompok khawarij Dan ini juga menandakan Ikhwas sekalian Dan akhwas Rahimah Kalau seseorang Terbunuh secara zalim Itu syahid Itu syahid Subirban Awam ini Terbunuh Bukan di tangan Para orang kafir Tapi sudah saya ceritakan Dan saya kembali revyukan Perang Untah namanya Waktu Uthman Terbunuh Maka Zubair Talha Dan Ibn Zubair Salah ini Membayat Ali di Medina Ali sebagai hadifah Lalu Zubair sama Talha Kemudian ke Mekah Mereka mau umrah Waktu itu Lalu mereka bertemu disana Dengan Aisyah Isteri Nabi SAW Waktu tiba di Mekah Orang-orang Iraq Dari kelompok khawarij Menulis surat Kepada Zubair dan Talha Kalau Kalian adalah sahabat-sahabat Yang mulia Datanglah kepada kami Di Iraq Kami juga termasuk Tidak setuju Dengan terbunuhnya Uthman bin Afan Padahal Yang yurat Kepada Zubair dan Talha Adalah Kelompok yang membunuh Uthman Jadi mereka Mereka nyasa Keadaan itu Karena memang di Iraq Itu banyak muslimin Maka pergilah Kata Talha dan Zubair Kepada Aisyah Wahai umur-mumini Bagaimana kalau anda Juga ikut kesana Kita melihat Keadaan muslimin disana Yang memang masih Menuntut dalamnya Uthman Mungkin kita bisa Minta kepada Ali Khalifah Untuk menangkap Pembunuhnya Uthman 30 sepakat pergi Di tengah jalan Di sebuah wilayah Tapi saya tidak tuliskan sekarang Nama wilayahnya Itu sempat mereka istirahat Dan di malam hari Kemanya Aisyah Dikerumuni oleh Anjing Bongbongan anjing Dan Nabi SAW pernah berkata Kepada Aisyah Dan kepada istri-istrinya Waktu lagi kumpul semua Kata Nabi SAW Seseorang diantara kalian Nanti akan terkena fitnah Dan ciri-cirinya Dia akan berada di sebuah wilayah Yang di tempat tinggal Dia dikerumuni oleh Bongbongan anjing Waktu Aisyah dengar Aisyah mengatakan Nabi SAW Wilayahnya apa ini Disebut nama wilayahnya Dan seperti yang Nabi SAW sebutkan Kata Aisyah Kalau begitu saya harus balik Ini seperti yang Nabi SAW katakan Ini fitnah Nabi SAW ikut Kata Talha dan Subair Kita bukan untuk berperan Kita bukan untuk berperan Tidak ada fitnah Peran di sini Kita cuma datang ke sana Untuk menyambut Teman-teman kita Sudara-sudara kita muslimin Mendengar aspirasinya mereka Dan nanti kita sampaikan kepada Ali Miatnya cuma itu Ternyata orang-orang khawarij ini Memang Mereka kan benci dengan Ali Karena saya sampaikan di kisahnya Ali Ali kan memperangi mereka ya Sampai Ali Balik membunuh mereka Dari orang-orang khawarij Dan ada juga sebagian Di da'wai Abdullah bin Abbas S.A.W. Tapi ini cerita adalah Ali Orang-orang khawarij itu Ingin memang membuat Sahabat-sahabat ini Jadi fitnah Berperan Atau sama yang lain Begitu Zubair Talha Dan juga Aisyah Tiba di Irak Ternyata orang-orang khawarij Sudah menyiapkan pasukan Pasukan ini Disiapkan Disiapkan kuda Untuk Zubair Untuk Talha Dan juga Disiapkan ulta Untuk Aisyah Gitu kan Waktu mereka bertiga tiba Lihat pasukan ada Ini apa-apaan ini semua Kata mereka enggak Kami hanya menyambut kalian Silahkan naik ke Kuda-kuda ini Sementara Pada waktu mereka Menyurat kepada Talha dan Zubair Mereka juga Menyurat kepada Ali Sahabat berkata Wahai Ali Sekarang Talha Zubair dan Aisyah Keluar dari Bekah Menuju ke kami Untuk memperangimu Ali juga keluar dengan pasukan Dari Madinah Untuk memastikan masalah itu Begitu ketemu dua pasukan Tadi fitnah besar Ini saya tidak review semuanya Karena sudah kita bahas Dari hidupan Ali Orang-orang di masa Gilafari Dan Anda bisa kembali ke Dua pertemuan yang lalu ya Kurang lebih Jadi yang jelas Ringkasnya adalah Pada saat bertemu pasukan Halil Allah melihat Zubair dan Talha Dan waktu itu Karena pasukan sudah ketemu Saya kasih rasionalnya begini Kalau misalnya ada lima orang Jalan di jalan sebelah kiri Lima orang jalan di jalan sebelah kanan Lewat saja nih Kemudian ada satu orang Dari kelompok sebelah kiri Ngelempar batu Ke yang sebelah kanan Kira-kira yang kanan balas gak? Balas Bahkan lima sama lima ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau seribu orang? Bagaimana kalau lebih dari baik itu? Seribu orang Pasukan waktu itu banyak sekali Gitu kan? Dan memang sudah diatur Sembilan itu menjadi fitnah Jadi waktu pasukan Ali datang Orang-orang kawai sih yang bagi nunggu Langsung mereka Kucik dengan takbir Melempar anak-anak ke sana Ali pikir menyerah Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair Sama Aisyah Ini berarti memang Memang bentuk pasukan pemberontakan gitu kan? Karena sebenarnya mereka tidak Gerti apa-apa Maka Ali dengan kecerdasannya juga Langsung mendekati Talha dan Zubair Di panjang keperangan Wahai Talha dan Zubair Apakah kalian melupakan Sabda Nabi SAW kepada kalian berdua? Jadi ternyata pernah Nabi SAW lagi duduk bertempat nih Talha, Zubair, Ali dan juga Nabi SAW Nabi SAW mengatakan kepada Talha dan Zubair Kalian satu waktu Kata Nabi SAW kepada Zubair Zubair yang ditanya Wahai Zubair Apakah kamu Mencintai Ali? Kata Zubair Tentu saja Sumuh saya Bagaimana saya tidak cintai dia Ayahnya Ali Abu Talib Ibunya Zubair Sofia Saudara nih Sepupukan gitu Tapi saya cintai dia Apalagi dia adalah orang yang luar biasa Menjadi sahabat anda Kata Nabi SAW Ketahuilah Satu waktu nanti Kau akan bertemu dengan Ali Di kanca peperangan Dan kau dalam keadaan falim Jangan ikut-ikutan Kata Ali Ingatkah itu Zubair Yang Nabi bilang Kata Zubair Iya Dan saya tidak hanya untuk berperang sebenarnya Kata Zubair Maka Zubair mengatakan Talha keluar Talha ini teman dekatnya Kita keluar dari kanca peperangan Jangan ikut-ikutan Maka keluarlah Aisyah Tetap datang sepuntur Karena sudah jauh Dikurmuri dengan pasukan Ini sudah jadi peperangan nih Waktu dua-duanya Talha dan Zubair keluar dari kanca peperangan Maka ada beberapa Pimpinan-pimpinan khawarij Yang memang tidak suka Dengan kejadian tersebut Maka mereka pun Akhirnya berusaha untuk membunuh Datanglah seseorang Yang telah membunuh Zubair Itu disebutkan namanya Kalau tidak salah Ibn Jurmuz ya Saya lagi cari dulu Iya Ibn Jurmuz betul Jadi Yang membunuh dia adalah Ibn Jurmuz ini Salah satu pimpinan Dari orang khawarij Yang datang Waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping Lagi ngobrol sama Ali Sama Talha Dia datang dari belakang Kemudian ditusuk langsung Zubair Ditusuk langsung Zubair Ibn Awal Dua kali Dan Zubair mati Kemudian Talha Yang sudah kita bahas juga Dipanah juga oleh seorang khawarij Yang akhirnya mati Gitu kan Tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh Ali tidak berhasil mereka bunuh Ringkat cerita pada saat keduanya Telah terbunuh Zubair Dan juga Talha Maka Ali R.A. menangis pada saat itu Kemudian Dulu di depan jenazahnya Zubair Sambil Dan juga Talha Sambil Ali mencium Keduanya Dan mencium pedang keduanya Sambil menangis Ali mengatakan Deni Allah Inilah pedang-pedang yang mulia Yang senantiasa digunakan Pemiliknya Untuk membela Rasulullah S.A.W. Dalam segala peperangannya Dalam segala mara bahaya Diliwakan Imam Ahmad Ibn Hibban Dan Hakim Suga At-Tabalani Kemudian juga dalam ribadanya Dikatakan Ali R.A. berkata Pada saat ini Jenazah Zubair Yang tersungguh di depannya Dengan Talha Dia mengatakan kepada anaknya Muhammad bin Hanafiya Muhammad bin Ali Namanya ya Tapi diambil nisbat Hanafiya Nama ibunya Agar membedakan antara Muhammad Dengan Hasan dan Hussein Karena Hasan dan Hussein Adalah anaknya Fatim Adalah di mulia Muhammad mengatakan Aku ternisbatkan ke Hanafiya Ke ibuku Karena aku Posisiku di bawah Hasan dan Hussein Dia Ali mengatakan Wahai Muhammad Aku berharap aku mati Sebelum hari ini Karena ini fitnah yang sangat besar Maka Ali pun akhirnya berhasil Memberhentikan Memberhentikan permasalahan itu Memberhentikan permasalahan Peperangan tadi Dan memenangkan peperangan Lalu memulangkan Aisyah ke Madinah Karena kata Nabi S.A.W. Wahai Ali Akan terjadi sesuatu masalah Nanti dengan salah satu istriku Tapi Nabi juga sebut Aisyah Dan kalau terjadi Kembalikan dia ke rumahnya Di Madinah Maka pasukan Ali Menangani Dan sudah penjahit Berjelaskan Tapi Talha dan Zubair Terbunuh pada saat itu Dan ternyata Terbunuhnya mati syahid Dan pada saat terbunuh Ali R.A.M. Menghukum juga Ibnu Jurmuz Dan pembunuh Talha Sambil berkata Sampaikanlah Atau terimalah berita Berita buruh Buat kalian berdua Karena Rasulullah S.A.W. Tidak menyampaikan kepada saya Pembunuhnya Talha dan Zubair Dua-duanya masuk Dalam api neraka